kembali lagi di channel gua, channel 90 detik seperti biasa di video kali ini gua mau ngasih tahu sedikit cara bagaimana melakukan mining menggunakan termuh di HP Android di video kali ini koin yang akan gua mending itu adalah koin microbitcoin, koin ini merupakan percabangan dari blockchain Bitcoin, nah microbitcoin di sini atau yang biasa disingkatkan MBC itu bisa dihasilkan dengan melakukan mining, makanya gua mau ngasih tahu supaya teman-teman bisa menggunakan mining koin microbitcoin ini, nah caranya gimana ya simak video gua sampai habis ya Oke sebelum kita lanjut gua nggak akan membosen-bosen mengerti kalau kita mau mining koin itu kita sekarang membentukkan tiga disini, dari server pool, alamat walletnya dan scriptnya bagaimana, nah disini untuk mencari dunia pool yang bisa kita gunakan, bisa dilihat di website mining koin juta, nah untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi dari sini kalian tinggal cari koin microbitcoin, maka kalian muncul ke sini, nah disini kita bisa lihat nih 3 pool tapi gigi, jadi kita bisa cek pool mana yang bisa membuat kita profit, berarti kita cek poolnya berapa, terus network hash rate nya bagaimana, nah kalau udah disini yang gua ambil adalah dari poolnya zerk pool, dari situ kita udah dapet nih poolnya, kemudian untuk alamat wallet microbitcoin nya kita bisa langsung ke website nya, kalian nanti ini juga gua taruh deh di deskripsi di bawah, nah dari dari website microbitcoin ini kalian pilih ke web wallet, untuk langkah selanjutnya kalian, ketika udah muncul nih di website ini, kalian tinggal isikan nih alamat email kalian, kemudian untuk kata kuncinya, disini ada password kalian, jadi kalian tinggal sesuaikan password yang udah kalian punya, kemudian setelah terisi semua kalian tinggal terbuka, maka akan muncul nih yang alamat alamat wallet microbitcoin kalian, nah disitu kalian copy ke notepad, agak mudah nanti ketika kita menggunakan selanjutnya, kemudian untuk scriptnya kita bisa buat di kolom bar nya, di sini nih, kalau untuk page on nya kalian bisa pilih asia, untuk algoritma nya kalian gunakan gunakan M7M karena itu digunakan buat name Bitcoin atau MBTC nah untuk payoutnya kalian pilih MVC dan target koinnya isikan MVC juga kemudian untuk payout pilotnya kalian bisa ambil dari alamat walet emisi yang sudah kalian buat tadi kalian paste terus untuk worknamenya isikan apa saja kalau gua disini gue isikan S21 Oke sampai disini selesai kalian copy script di bawah ini dan pastikan di mapet dari ketiga ini yang juga kita isik ada satu lagi nih apa yang kita butuhkan karena kita belum tahu nih miner apa akan nanti kita jalankan di tempat nanti nah disini miner yang akan kita bisa gunakan tuh CPU miner dengan algoritma M7M yang tadi kita udah buat di beberapa pukulnya Nah itu caranya untuk kita dapat link youtube-nya kalian bisa cari di Google ketik aja CPU miner spasi M7M M7M kemudian enter nanti akan muncul nih link youtube-nya dan link youtube ini kita buka kita copy linknya kita taruh di internet nah di halaman gitu ini kita bisa lihat nih di bawah-bawah ini nih ada script yang bisa dijalankan oleh CPU miner nah untuk caranya kalian bisa ikuti ya ya apa aja nanti yang bukati selamat menikmati oke, setelah selesai semuanya kita sekarang lanjut ke hape androidnya nah disini kita akan menjalankan Waze OSI bagi teman-teman yang belum tahu caranya install Ubuntu di tempat Android kalian kalian bisa cek di video sebelumnya ya setelah masuk ke folder Ubuntu kalian jalankan Waze Ubuntu ternyata disini ya mencari error coba kita jalankan Waze Start Ubuntu masih error coba kita lihat errornya ya di mana nih disini ternyata di haruskan menjalankan perintah food oke, kita jalankan perintah food nah bagi kalian yang belum tahu apa itu food jadi food itu gunanya untuk membuat disk operating system yang ditempatkan di dalam directory di mana kita membuntu OS Ubuntu tadi oke nah untuk jalan foodnya kita ketik food street distro spasi login Ubuntu berhasil kita berhasil masuk sampai disini hal yang wajib pertama kali kita lakukan update dan upgrade oke kita tunggu hingga selesai prosesnya selanjutnya kalian tinggal pasukan transcript ini oh ternyata enable to locate-to locate artinya berarti ada yang melakukan update kita klik dulu biar enak liatnya kita coba pakai VPN kita update kembali nah ternyata bisa kita tunggu sampai selesai selanjutnya kalian tinggal copy script backloadnya untuk detailnya kalian bisa ikutin step-step video ini ya selamat menikmati 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 nah selesai kalian install nano kalian bisa langsung jalankan nano nya untuk memunculkan list dan mencari file mac file kalian tinggal pilih ctrl R kemudian ctrl T terus nanti akan muncul kalian Scroll kebawah cari dan pilih make file kemudian enter nah disana kalian tinggal refresh mark native ini menjadi mcpu Cortex A53 kalian save terus kalian keluar lalu jalankan dengan script make strip j6 nah sampai disini semua proses sudah dilalui kalian tinggal pastekan script yang udah dibuat tadi yang di notepad kalian kemudian kalian jalankan nah sampai disini kalian sudah berhasil melakukan mining mikrobitcoin untuk melihat apakah mining kalian sudah terbaca di server pool nya kalian tinggal ke website server pool nya terus kalian pilih wallet nah disini kalian tinggal pastekan alam wallet kalian pilih kemudian pilih mbc lalu kalian klik register atau file nah jika sudah muncul berarti mining kalian sudah berjalan oke sekian dulu video dari gua semoga sedikit cara ini dapat bermanfaat bagi kalian terima kasih semoga membantu terima kasih sudah menonton dan silahkan kalian kita Terima kasih.